Intro Oke selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 11 Agustus 2022 Kembali lagi di konten analisa teknik saham Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham di sektor properti Apa saja yuk kita cek aja langsung Untuk saham pertama pada hari ini ada CTRA CTRA ditutup di harga 960 dengan perubahan harga 4,35% Kalau kita lihat dari volume Wah mantep ya udah mulai cakep-cakep Ini volumenya CTRA Dari bandar lokal Tapi hari ini cukup jualan ya cukup beres juga nih Bandar asing Nah ini keluarnya tipis-tipis Jadi kemarin udah mulai masuk dari tanggal 7 Juli Sampai sekarang ya masih bagus lah akumulasinya Oke kita lihat dulu ke bandar detektornya Hari ini CTRA di normal distribusi Perdagangan hari ini dibeli Beli ada DRZ PCC Yang jualan KZ CSRX Nah ini KZ sama CS jualannya Cukup deres ya Yang lapunya kecil-kecil Average hari ini ada di 8,94 Hari ini 9,60 ya tutupannya Jadi mantep nih Oke kita lihat aja secara teknikalnya Secara teknikal Ini sudah mau mendekati target pertama Oke target pertama kemarin dari CTRA sudah lama saya buat Itu di 9,80 sampai 9,90 Oke jadi dikit lagi hit target Mudah-mudahan besok bisa hit nih Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut dari bawah Ini saya sudah Kasih ancang-ancang lama banget CTRA atau properti ini yang dari masih bawah-bawah Sekarang udah mau hit target Di resisten Nanti dilihat Apakah kalau breakout ya bisa lanjut ke sini Bapak Ibu ya Ini target warna hijau Nah Di area-area 1034 sampai 1050an Target selanjutnya untuk CTRA Ini bisa dicapai Menurut saya bisa Sangat bisa Kenapa akumulasinya masih oke Dan ini masih low banget sebenarnya Ya kan Ini kalau Bapak Ibu lihat Dia sebenarnya bikin Double bottom juga nih View gedenya Ya kan Nah Apakah bisa Kita follow aja Follow trendnya ya Ini mau menguji resisten Habis itu kalau jebol Ini ada MA200 nih Agak berat mungkin ya MA200 bertempatan dengan resistennya Kalau jebol ya mungkin retest dulu Baru lanjut naik Oke seperti itu Untuk CTRA Lanjut selanjutnya ada BSDE BSDE Ditutup di harga 935 Dengan perubahan harga 0,00% Kalau kita lihat dari volume Hari ini breakout Lagi Bandar lokal belum terlihat Cuma kemarin ini Jualan Oke Yang akumulasi masih oke Nah bandar asing Mulai masuk lagi Nah ini dari tanggal 8 Juli Akumulasinya Bokil Ya Kalau hari ini kita lihat BSDE Netral Yang beli ada BB YPAK Yang jualan Aset BDU Average rata-rata Di 937 Sekarang 935 Oke kalau kita cek dulu Coba cek bandarnya nih Dari tanggal 8 Juli 8 Juli Dia big akumulasi kan Nih yang beli YOANFS Ini barangnya Sudah lumayan banyak Di harga 800-900 Awal-awal Jadi ya masih Cuan-cuan tipis Ya kan Masih cuan-cuan tipis Karena sideways Ini kesempatan Bapak Ibu Ya bagi Mulailah Lirik-lirik Property Karena ini Beberapa sudah mulai naik Kalau masih berfokus Di satu saham aja Ya agak sulit Nah ini Coba kita diversifikasi Ke sektor lain Yang masih di bawah Ini masih di bawah banget Ini bahkan Sempat area low-nya Dari 2021 juga Ya kan Nah jadi masih berpotensi Untuk terbang Target pertama Ada di 963 Ini target biru ini ya Ini target satu Target duanya Ambil resisten disini Apakah akan tercapai Follow the trend Yang biasanya Bapak Ibu juga ada tahu Kalau Ada target Pasar mensetujui Ya pasti tercapai Gitu aja Oke Baik Lanjut Selanjutnya Ada saham SMRA SMRA hari ini Ditutup di harga 650 Dengan berubahan harga Positif 5,69% Kalau kita lihat Dari volume Ya hari ini Break out lagi Volumenya Bandar lokal Belum terlihat Tapi kemarin jualan Sudah mulai Ada akumulasi juga Ini dari tanggal 14 Juli Dari Asingnya Nah ini asingnya Yang menarik Asing yang menarik Coba kita cek ya Dari tanggal 4 Januari Nanti Kita lihat dulu hari ini SMRA ada di Small akumulasi Yang beli CSBKAK Yang jualan YPTPKK Ini YP jualan sendirian Yang nampungin CSBK ya Nah ini Nah ini perdagangan hari ini Di 644 Hari ini 6.50 Ya berarti Ada yang HK Oke kita cek Tanggal 1 Januari ya Benar ya 4 Januari Sorry 4 Januari Oke kita search Nah ini Ternyata Netral Netral Nih yang beli YPZP Dan jualan Lokalnya PDLG Nah ini Lihat Udah mulai tebel Memang belum Big akumulasi ya Untuk SMRA ini Cuma Ya udah mulai Bagus nih D689 Masih rugi loh Oke bandar-bandar pun Pas akumulasi kencang ini Masih rugi Jadi Masih berpotensi banget SMRA Sebenarnya untuk Hit target lanjutan Seperti itu Oke sementara SMRA target D680 Sampai 700 Kalau ini hit Ini area-area Sideways dia dulu Ini hit Potensi nguji ke 7.30an Seperti itu Untuk SMRA Lanjut Selanjutnya ada Demas Demas ditutup di harga 174 Dengan perubahan harga 0,0% Kalau kita lihat Dari volume Hari ini Break out tipis Bandar Lokal Kembali jualan Padahal kemarin Sudah mulai masuk Bandar asing Masuk tipis hari ini Oke Kalau kita lihat Demas ini Hari ini Di normal distribusi Yang jualan YUYPZP Yang beli CSBKCC Ini YU jualan Sendirian Yang nabungin CS Cuma masih kalah Sisanya Akan sekecil Average hari ini Jelas di 174 Karena doji Oke Demas Sekali lagi Puji Tuhan Hit target Di area sini kan Ini udah hit target Gitu loh Kalau ada yang ngikut Untuk properti Ya udah Mulai enak Ngerasain cuannya Di bawah kemarin kan Nah Demas Ini Hari ini Dia retest Dan bertepatan banget Dengan Fibonacci 64 nya Ya kan Fibonacci 64 Kalau ini jebol Ya harusnya Bisa lanjut lagi Kesini Ke 179 180 Ini saya tarik Dari mana Ya dari pucuk Sini Ini Sampai ke bawahnya Nah ini Menurut saya valid Oke Sangat valid Tarikan saya Kenapa Ini Fibonacci disini Mepet sama Support yang saya Gambarkan Ini juga disini Area Area Resisten Ya kan Nah terus hari ini pun Juga seperti itu Next target Area sini memang Oke Jadi Demas Happy cuan Yang ngikut Dan Ya Yang masih nyangkut-nyangkut Di atas Harap sabar Ini Mudah-mudahan Mulai reversal Oke Tanda-tanda reversal Ini Ini masih rebound Kategorinya masih rebound Reversal itu gimana Ya dia butuh Retest Bikin low baru Baru naik lagi Oke Dan breakout Di antara 185-187 Ini harus breakout Untuk demas Seperti itu Untuk demas Lanjut Selanjutnya ada MMLP MMLP Ditutup di harga 505 Dengan perubahan harga Minus 1,94% Kalau kita lihat Dari volume Hari ini menipis Sebelumnya spike Ya Hari ini belum terlihat Cuma kemarin Sudah mulai masuk Dan dia ya Kemarin sempat Didistribusi besar Ini Bersama bandar lokal Bandar asing Masih masuk tipis Sebelumnya Distribusi besar Hari ini Dia kembali Di big distribusi Yang jualan YP CCEP Yang beli Ada XCKKAZ Perdagangan Rata-rata Di 515 515 Harga di 505 Jadi Pasti ada Minus Oke Kita cek Secara Teknik Secara Teknik Ya Ini Sudah hit target Juga MMLP Target 1 Ya kan Nah Ini terlihat Sekali Dia rounding Seperti Bapak Ibu Untuk MMLP Jadi Ya Saya tahu Penonton Di Properti Ini Tidak Banyak Tapi Kenapa Saya tetap Buat Ya Karena Sebenarnya Saya itu Mau Menunjukkan Insight Lain Gitu Ya Bosen Akan Kalau Bahas Antam Terus Atau Batu Barat Terus Gitu Kan Nah Ini Properti Sebenarnya Sudah Mulai Jalan Sudah Lama Saya Notice Ya Kalau Sudah Nging Ya Enak Sudah Nah Ini Kalau Bapak Ibu Cek Ini Dia Seperti Membuat Kapan Handle Sebenarnya Ya kan Dia rounding Disini Rounding Ini Naik Lain 51 Seri 525 Sampai 535 Ini Area Area Naik Lain Ya Ini Kalau Jepul Si Cake Banget Untuk MMLP Sebentar Saya Coba Curve Ini Ya kan Dari Sini Ini Kesini Oke Nah Ini Kesini Rounding Ini Saya Hapus Ini Kemarin Area Sideways Nah Target Nya Kemana Target Nya Bisa Ke Area Sini Saya Ganti Dulu Warnanya Ke Ungu Oke Dia Break Out Kalau Break Out Larinya Bisa Ke Area Sini Lagi Nih Bapak Ibu Coba Dicek Saya Gak Ada Ngasal Ini Saya Tarik Hasilnya Tadi Bapak Ibu Nonton Sendiri MMLP Ini Potensi Ngasih Cuan Kita Kalau Break Out Berapa Persen Ini Masih Disini Kalau Bapak Ibu Besok Mau Beli Dia Break Out Potensi 33% Oke Masih Jauh Banget Gitu Nah Ini Kalau Bapak Ibu Cek Ini Resistance Sebelumnya Yang gagal Dijempol Oke Jadi Punya Alasan Kenapa MMLP Kesana Uji Resist Oke Bapak Ibu Selamat Cuan Untuk MMLP Cuan 1 Cuan 2 Nya Memang Kelihatan Jauh Ini Cuan 3 Nanti Cuan 2 Nanti Disini Naik Line Sini Target Kedua Oke Seperti Itu Untuk MMLP Lanjut Selanjutnya Ada Kijah Kijah Hari ini Ditutup Di harga 163 Dengan Perubahan Harga 0,00% Kalau Kita Lihat Dari Volume Hari ini Spike Tapi Merah Bandar Lokal Belum Muncul Cuma Kalau Kita Lihat Ini Bandar Lokalnya Sebenarnya Bagus Dari Tanggal 2 November Nanti Coba Kita Cek Bandar Asing Wah Ini Bandar Asing Seperti Ada Spike Tinggi Nah Coba Kita Cek Dulu Dari Hari ini Kijah Di Small Distribusi Yang Jualan PC Y U PD Yang Beli OD R G Y P Nah Ini Average Jadi 163 Ya Di Harga Penutupan Juga PC Jualan Sendirian Yang Nampungnya Juga Mirip Mirip Ya Ude Tapi Sisanya Kecil Coba Kita Cek Gijah Ini Dari Tanggal Berapa Tadi Dari Tanggal 2 November Oke 2 November Cek 2 November Cek Big Akumulasi Ya Ada RG RG Di Sideways Ini Dia Barangnya Paling Banyak Di Harga 166 Masih Rugi Oke Barangnya Masih Rugi Ya Tipis-tipis Dari Kepentok M60 Dia Retest Lagi Nah Sebenarnya Ini Breakout Breakout 162 163 Ini Area Breakout Nah Dia Lagi Retest Lagi Karena Kepentok M60 Mudah-mudahan Besok Bisa Lanjut Naik Lagi Untuk Kijak Nah Sementara Kijak Target 177 Dulu Ya Karena Dia Ini Area Sideways Sideways Ya Sideways Lebar Memang Nah Sideways Breakout Nanti 177 Potensi Kalau kita Lihat Hari Ini Dia Di Small Akumulasi Yang Beli Ada OK BKPD Yang Jualan YP EP YU Nah Ini Dia Hari Perdagangan Average Di 174 Hari Ini 175 Ya Tipis-tipis Ya Oke Ini Menarik Banget Coba Sorry Kita Cek Dulu Dari Awal Akumulasi Rame-ramenya Itu Ya Kita Kasih 29 Desember Saya Bantu Cek Bapak Ibu 29 Desember Oke Cek Oh Dia Di Distribusi Justru Oke Tapi Kalau Kita Lihat Dia Punya Barang Ya BR 166 Ini Benar Ya 29 Bandar Lokalnya Oh Bandar Lokal Yang Jualan Ya Ya Pas Oke Baru Lihat Nah Gak Apa Ini Dia Tapi Paling Banyak Di 166 Cualnya Masih Tipis Oke Nah Ini Kemarin Breakout Target Breakout Saya Ini Bisa Kesini 182 Saya Mau Tambahin Lagi Oke Tambahin Lagi Target Target Kita Cek Kesini Dia Breakout Penan Ini Potensi Kesini 189 190 Untuk Asri Oke Seperti Itu Nah Ini Dia Breakout Disini Oh Bisa Kesini Pas 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 Resisten Oke Seperti Itu Ini Area TP1 Asri Ini TP2 Lanjut Selanjutnya Ada Deal Deal Hari Ini Ditutup Di Harga 195 Dan Berubah Harga 30,87% Istimewa Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Break Luar Biasa Spike Luar Biasa Nah Ini Masih Biasa Belum Terlihat Juga Bandar Lokal Asing Asing Keluar Ya Masih Keluar Kalau Kita Cek Build Hari Ini Di Big Akumulasi Yang Beli DHA XL YP Yang Jualan GR GAPO Nah Ini Kalau Kita Lihat Secara Teknikal Kemarin Saya Cuma Ngasih Target Sampai Sini Kan Coba Kalau Kita Cek Ini Target Apa Yang Sekarang Dia Ini Itu Ya Bisa Jadi Gini Oke Dia Break Area Mana Ini Nah 185 Tiap Break Aja Cuma Bisa Sampai 185 Sebenarnya Nah Nah Sini Oke Nah Ini Dikasih Lebih Sampai Bannernya Tapi Kalau Kita Cek Secara Fibonacci Ini Pas 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 Persen Ya Terlihat Terlihat Banget Ya Bapak Ibu Ini Pas Banget Jadi Dia Pun Break Out Jadi Besok Ini Sebenarnya Ada Potensi Kalaupun Dia Retest Mungkin Ke area Area 190 Ini Nah 190 Kalau Dia Retest Berhasil Ya Dia Bisa Lanjut Naik Ke 202 Ketarget Sini Kalau Dilihat Dari Volume Sekarang Ya Dari Sekarang Dan Apumulasi Ini Sebenarnya Masih Potensi Lanjut Naik Nah Ini Kalau Kita Lihat Juga Ini Ini Area Resisten Juga Nah Ini Kita Tarik Ini Area Juga Nah Kalau Sudah Seperti Ini Volume Besar Terus Ada Naiknya Tinggi Ini Kemungkinan Masih 50 Antara Besok Naik Tipis Atau Dia Retrace Nah Ini Kalau Sudah Naik Seperti Ini Bisa Retrace Sebenarnya Retrace Dulu Baru Cari Cari Kekuatan Baru Dia Bisa Lanjut Naik Cuma Kalau Dilihat Di Tipikalnya Ya Kita Lihat Historinya Dia Nyentuh Ini Potensi Jebol Makanya Tetap Batasi Resiko Oke Yang Punya Dil Kalau Mau Lepas Barang Coba Aja Tutupan Di bawah 185 Baru Close Baru Cut Loss Nah Ini kan Kemungkinan Dia Retrace Pun Dalam Juga Bisa Sampai Bawah Kalau Kalau Saya Resikonya Cut Loss Di Bawah 185 Belum 6% Baru 5% Gitu Oke Seperti itu Bapak Ibu Untuk Lanjut Selanjutnya Terakhir Ada Best Best Ditutup Di harga 156 Dan Berubah Harga 9,09% Kalau Kita Lihat Dari Volume Dia Break out Volume Cakep Spike Juga Bandar Lokal Belum Terlihat Cuma Kemarin Dia Dijual Hari Ini Asing Masuk Cukup Besar Kalau Kita Cek Ya Best Hari Di Big Akumulasi Yang Beli Ada BKK IEP Yang Jualan KK AZCC Ini BK Luar Biasa Belinya Average Di 150 Hari Ini Perdagangan Oke Sekian Lagi Best Hit Target Oke Hit Target Ini Sudah Lama Pak Ibu Silahkan Cek Di Videonya Best Saya Bilang Bisa Sampai Ke 148 150 Ternyata Sempat Dikasih Lebih Tapi Retrace Dan Dia Sekarang Lebih 156 Nah Ini Kondisinya Realnya Best Itu Tertahan Resisten Di 156 Fibonacci Ini Saya Tarik Dari Mana Ya Saya Tarik Dari Sini Dari Pucuk Sampai Ke Low Nah Ini Untuk Melihat Apa Saya Untuk Melihat Kenaikan Dan Ternyata Pas Disini Kalau Besok Breakout Best Bisa Ke 160 161 Dulu Seperti Itu Oke Jadi Batasi Resiko Bapak Ibu Ini Sudah Hit Target Sudah Cuan Cuan Kita Di Properti Yang Ikut Selamat Baik Baik Kira Seperti Itu Dulu Bapak Ibu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Happy Cuan Untuk Sobat Sobat Stalk Dictionary Yang Sudah Ikut Mohon Bantuannya Untuk Di Comment Like Subscribe Serta Dukung Terus Channel Ini Semoga Bisa Terus Berkembang Terima Kasih Bapak Ibu Salam Sehat Selalu Terima